Halo Toy Shakers, kembali lagi bersama saya Denny Darko Dan kali ini kita akan unboxing satu mainan yang lain Dan ini mainan datangnya dari, ini agak jauh Kali ini, nggak dari Jakarta, tapi dari Tasik Malaya Ini datang dari HSN, Hobby Specialist and Toys Jadi ini teman saya, Willy Hosana Dan dia mengirimkan satu mainan, satu action figure Atau saya boleh bilang ini adalah, ini figure Optimus Prime Memang saya pengumpul Optimus Prime dan mainan jadul Dan ini lumayan menarik karena diambil straight from comic, comic book But this one is E-I-D-W atau E-D-W comic Dan versinya ini, Optimusnya tuh kayak lebih tinggi Terus semuanya lebih modern Dan kali ini datang dengan sesuatu yang menarik Menarik karena apa? Karena Optimusnya nggak sendiri Dia akan mengendarai sesuatu Optimus kan true Mengendarai true Ceruk makan ceruk Oke, kita nggak usah lama-lama Ini gede banget ternyata Ini packingan HSN nih Ada bubble wrap dan bener-bener Ini padahal saya baru beli Istilahnya pesennya kemarin Dikirimnya langsung nyampe dalam waktu satu hari Padahal dikirim menggunakan JTR saja Jadi kalau ke Jakarta, ini cepet banget Ini dia Tuh Sudah tulisannya Dikirimkan dari Oh, ini dikirimnya dari Bandung ternyata Hz. Mustafa Oke, yuk kita langsung akan buka Boleh pinjam pisaunya Teman-teman hati-hati kalau membuka seperti ini Hati-hati keselamatan kalian dan hati-hati keselamatan kardusnya Oh, ternyata ini dikirim pakai Duesya Toy World Tapi saya hargai karena dia kayaknya nggak pengen ini rusak Saya turunin aja ya Nah, dan di dalamnya ada plastik seperti ini untuk melindungi figurnya Jadi, kalau kalian mau beli figur-figur robot dan apapun Terpercaya, kalian harus coba dia HSN Ada di Tokopedia Di Facebook juga ada, tapi carinya Willy Hosanna Nah Kalian lihat saya kecil banget disini, karena ini gede Ini adalah MMA Optimus Jadi, Movable Metal Arts Oke, ini isinya apa, ini isinya apa Kita akan langsung lihat Tapi yang pertama kita buka dari yang kecil gak mulu Ini pertama kali dikeluarkan si Optimus IDW ini Bener-bener naik motor ini Dan semoga ini isi yang Optimus Made in China 2019 Hmm, tulisnya seperti ini Tulisnya sengaja nggak dibuat dengan sesuatu yang menggambarkan isinya Karena nanti kena copyright infringement Dan ini tulisannya Ya, living body robot Slaughter Lair Kita akan keluarkan Kalau ngerasa begini ini kayak Oh, udah kebuka Kirain ada tutupnya lagi Kayak mainan-mainan yang bener-bener Premium Seperti Free A, Free Zero Mainan-mainan Jepang, Jadul Kalau mainan-mainan China biasanya dia nggak pakai Yang ini ya Yang premium ya Yang non-premium Nah Ini aksesorinya Saya akan buka Dekas Figurnya Saya pernah punya Generation Toys dan Eh, kalau nggak salah Generation Toys Dan satu lagi Kalau nggak salah Yang lebih tinggi Saya lupa Tapi ini adalah figur IDW ke Yang berikutnya Tangan Oh, tangannya di sini ternyata Yes Jadi Langsung kita akan bahas dulu Figurnya plastik semua Yes, plastik, 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 plastik Cuman kakinya yang bawah ini Absolutly diecast Oke Cuman plastik mungkin rangkanya ya Bisa seperti ini Bisa seperti ini Bisa begini juga Mungkin karena nanti akan naik motor Dan Harusnya kalau bisa naik motor Dia agak bisa ngangkang Ya Betul sekali Yes Tari ngerecet yang mana ya Bukan 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 Cetnya dia Lebih kemarun ya Dan Metallic Gloss Kecuali paha dan kaki Dan memang IDW Seperti ini desainnya Oblisher yang mengeluarkan versi ini Khas dengan Tampeng kiri kanannya ini Dan bentuknya yang tinggi Kakinya panjang maksudnya Sekilas jadi mirip Gandang Oke Di bagian kaki tadi ada yang lepas Dan kayaknya dia gak bisa transform Oke Ini lebih ke action figure Kita pasang tangannya Tangannya disini dia mendapatkan 3 6 9 12 Berarti 6 pasang Ada yang Tangan Menunjuk Tangan Kayak gitu Megang senjata tangan kiri Fish Mengepal Fish Right hand Tangan kanan Mungkin ini megang Stang motor ya Ini tangan kiri yang tadi Tangan kanan menunjuk Jadi ada dua Bisa menunjuk Jadi kayak Michael Jackson Megang motor Kayak ini ya Megang motor ya Ini Bosa apa ya Kayak kejang Oke Tapi Kita coba akan pasang Yang Kita coba megang motor Naik motor deh Oke Kayak ada Dart nih Dart ke dalam Oke Tumbulkan lagi Masuk ke kandang Tingginya ini tinggi leader class Lebih kecil dibandingkan ko-ko yang lain Jadi kalau misalkan leader class Official Nah tingginya sama Seperti ini Jadi mungkin kalau ditaruh di koleksimu pasti akan sama Nah Dan dilengkapi dengan Belasanya kiri kanan Belasanya kiri kanan Mungkin menganut Majap John Bu Seperti itu Coba Coba Iya Oke Oke Bilnya kayak action figure Mungkin buat Darren anak saya Gak tau kenapa dikasih ini Ini Blaster khas IDW Karena kok gugusnya Kayaknya hobi naruh tabung seperti ini Gak bisa nyala Dove warnanya Lebih sangar kalau pakai ini Jadi Kesendian semuanya seret Mungkin karena baru Overall bentuknya karena dia gak bisa transform jadi Lebih mirip action figure Bisa fcrunch Tidak Seperti ini Kita akan lihat karena saya gak sabar untuk Naikin dia ke motornya Oke Acessoriesnya Sabernya Sabernya Tapi sayangnya ini gak Gak Tembus pandang Mungkin karena warnanya dibuat Agar bisa gradasi seperti ini Kalau dia dibuat transparan Gak akan begini Bentuknya molding Mirip kalau kita beli statue Tapi bukan yang mahal Ini Base Untuk Kalau ternyata di Pajang Sendiri Ceritanya blasternya Nah Blushnya Karena dia gak transparan Bentuknya dia agak Kurang ya Sekarang langsung kita akan coba buka Berat banget Berat banget Ini sudah dikasih tahu isinya apa aja Jadi isinya ada disini Semuanya Bermin body robot Apakah ini dijual berasingan Kalau orang Malaysia bilang gitu Dengan robotnya Tapi seharusnya dia Satu set Itu doff Yellow black Gloss Semuanya plastik Oh 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 Guys Inilah motornya Inget Tron gak sih Kita keluarin ya Plastik Plastik Kalau ditanya seperti apa Seperti mainan Batman keluaran Matel Tapi lumayan berat Dan kalau kalian bertanya-tanya Memang di komiknya Dia mengendarai motor seperti ini Walaupun seingat saya kayaknya gak sebesar ini ya Tapi mungkin For the sake of dramatisasi Selain itu dapat Stang Yes Stirnya Gak tahu untuk apa Keluarin dulu aja Oh ternyata stangnya bukan itu Ternyata stangnya adalah belati ini Ini masukkan Oh cool Can you see this? Terus ini untuk apa ya? Oh kalau mau Agak nungging kayaknya Kesini kalau gak salah Yes Gengusnya Bukan naik motor Oh ini sepertinya untuk ini Patah dong ininya Ya Kayaknya jangan terlalu dipaksa Rock depannya ini Jadi ini harus dilem Sepertinya nanti Jadi plastiknya mungkin bukan plastik yang lumayan kuat disini Ini lebih ke Setuju Sepertinya ini Saya nyontek di Youtube Karena memang ini tidak datang sama instruksi Instruksinya dibalik Itu tadi Ya ternyata seperti ini Polsenya Ini keren banget Karena sebenarnya ini bisa pivot ke depan Seperti itu Kalau ternyata memang arah motornya di bedakan Nah Kalau seandainya Menggunakan ini Kan berbeda lagi Kita akan coba Mendingan begini atau mendingan yang mana ya Nah ini keren banget sih seperti ini Sebenarnya kakinya ini Nampaknya kemana ini yang saya belum tahu nih Oh Ini kesini Terip banget sih Tapi ya Gini Oke Lebih mirip kayak pesawat yang ada rodanya Tapi apakah ini semua sudah terpasang Nanti kita lihat dulu Dari sini Seharusnya dia bisa Jadi Lihat ini Masukannya plastik banget sih ini Setelah melihat di Youtube Kita tadi pasangnya seperti ini Kita keren akan seperti ini Apakah bisa dibawa di tempat lain lagi senjatanya Saya nggak tahu Nah Ini adalah setup Jika ternyata kita Oh Nengoknya berarti kesini Karena depannya disebelah sini Ternyata Saudara-saudara Kalau begini Jadi kalau seperti ini Ini akan dihilangkan Karena bagian ini sebenarnya adalah bagian Menaruh kalau Dia ditaruh Seperti ini Ini dilipat ke belakang Dan Optimusnya berdiri di depannya Tapi ini kayaknya lebih oke Lebih dramatik Ini akan saya simpan dulu Senjata-senjatanya ada X ya Kapak lagi Yang berbeda Nah tapi ini adalah setup yang paling saya sukai Jadi Ini adalah IDW MMA Optimus Prime Optimus naik motor Overall ini keren Di sini sebenarnya juga ada lampu Nanti lampu remnya juga nyala Ada saklar di sini Tapi belum saya ganti baterainya Dan ini harganya Di bawah 3 juta rupiah Diberikan oleh HSN Terima kasih untuk HSN Dan ini Saya pikir Satu penerjemahan yang lumayan mirip Walaupun ini lebih cocok sebagai pajangan Jangan dimainkan Dilihat dari Durabilitas Si Figurnya Kayaknya gak cocok untuk terlalu banyak dimainkan Seperti Figur-figur yang lainnya Mungkin GT Oh iya GT Toys kalau gak salah Itu generation toys Generation toys Satu lagi saya lupa apa Nah Kalau mau mainin Mendingan yang itu Walaupun itu sebenarnya juga gak terlalu Transformnya susah Ada orang yang men-transform Sampai satu setengah jam Waktunya Ini adalah satu figur Yang memang cocoknya Setelah dimainin bentar Ditaruh Terus dipajang Seperti ini Tapi untuk kalian semua Yang kolektor Optimus Prime Ini juga wajib Karena Belum pernah saya lihat Satu figur Optimus Prime Yang naik kendaraan yang lainnya Terutama motor Dan memang di komiknya digambarkan Ini keren banget Walaupun motornya lebih kecil Tapi ini Lebih terasa Gagah Untuk kalian semua Ini adalah detil Dari IDW MMA Optimus Prime Terima kasih Sudah menonton video ini Dan ini artinya Saya Harus mengakhiri video ini Dengan pesan Yang sangat memotivasi Yaitu Mendingan nyesel beli Daripada nyesel Nggak beli Terima kasih Tonton video saya yang lain Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih